Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini Sizo ya, berarti gak pake K ya Sizofrenia ini sebenernya Apakah memang Ada Kendal, bukan kendal ya Ada apa ya Kalau film-film yang kemarin Itu kayak, kalau psikopat Ada DNA-nya gitu Ini kalau misalnya Sizofrenia ini Sebenernya ada kayak Turunannya gak sih Kalau misalnya dia bisa kena Sakit Sizofrenia Anyway, kayaknya Suaraku feedback di handphonenya Mbak Inas Soalnya jadinya gak bagus Suaranya Kayak ini menarik ya Soalnya Lanji Rame Dracormos yang katanya mengatakan Bahwa psikopat itu Dia bisa berdasarkan DNA Nah ini cukup menarik ya Karena di film Si Mous ini Itu Apa Ngebahas tentang Yang memang Mengalami kondisi Mental Kalau misalnya Saya lihat Apa Berulang kali gitu Cuman yang Ingin saya tanyakan juga Loh tadi gitu Apakah memang Justru Sizofrenia ini Juga bisa Karena faktor DNA Atau faktor turunan gak Nah ini saya tanyakan ke Mbak Inas Tapi Mbak Inas boleh dicek lagi Apa suaranya Karena dari tadi Suaranya mungkin ada Cukup noise ya Gimana Mbak Inas Udah oke Udah oke Udah oke Halo Teh Ini gimana suaranya Teh Oke Sip Udah gak feedback lagi Oke oke Jadi Berdasarkan pertanyaan Teteh Itu Benar Jadi kalau misalnya Ada memang Gangguan-gangguan Psikologis Ataupun gangguan-gangguan Jiwa Yang memang Diturunkan Atau memang genetik Nah salah satunya juga Adalah Sizofrenia Gitu Jadi ini adalah Salah satu Faktor penting Karena bisa jadi 50% ke atas Kalau misalnya Dia sudah ada genetik Dia bakal rentan Terkena Sizofrenia Oke Cukup menarik banget ya Jadi memang Makanya Di sini tuh Dijelaskan benar-benar Bagaimana sih Cara kita memami Sizofrenia ini Apakah memang Kita Pribadi tuh Ada turunan gak Ada turunannya Enggak gitu mungkin ya Kurang lebih seperti itu Nah tanpa panjang lebar Teman-teman boleh simak dulu Nanti materi yang disampaikan Yang Mbak Inas Kayaknya banyak banget nih Pemahaman-pemahaman di luar sana Karena Suka ada yang memang kata gini Wah Kalau misalnya dia gila Pasti turunan-turunannya Atau pupunya Dan lain sebagainya Juga bisa Ada faktor Kemungkinan gila juga Gitu Sama lah Kayak orang sakit diabetes Sama orang sakit Apa tuh Darah tinggi tuh Pasti turunannya juga Akan memulai penyakit yang sama Nah bagaimana dengan kondisi mental Mari kita mulai Dengan sesi malam hari ini Mbak Lisa boleh di Set screen dulu Materinya Oke udah thank you aja nih Oke sip Mbak Inas Waktu dan tempat saya persilahkan Teman-teman selamat menimak Oke terima kasih tes sifat Tes lagi ya Suara ku udah jelas kan Udah kak udah jelas Oke Pada malam hari ini Kita akan Saya akan memberikan materi Mengenai Belajar memahami Sizofrenia Jadi disini kita akan Mengetahui serba-serbi Apa sih itu Sizofrenia secara umum Dan memang Nanti akan Banyak Materi-materi Yang mungkin Bisa membantu Teman-teman Dalam Kehidupan gitu Baik di lingkungan Maupun Di diri sendiri Bisa di next Oke Nah jadi disini Pada hari ini Kita akan Membahas beberapa Pembahasan Yang pertama Yang pertama adalah Pengertian dan penyebab Terjadinya Sizofrenia Kriteria individu Dengan Sizofrenia Klasifikasi Sizofrenia Dan juga penanganannya Jadi Sebelumnya Saya minta maaf dulu Sama teman-teman Saya enggak On cam ya Karena Takut Sinyalnya nanti Bakal Tidak bagus Kalau saya On cam Nanti Kalau dalam Tanya jawab Akan di On cam Oke Next Selanjutnya Nah Apa sih Sizofrenia itu Bisa di next Lagi Nah Sizofrenia Adalah Suatu gangguan Psikotik Yang ditandai Dengan gangguan Utama Dalam pikiran Emosi Dan juga perilaku Serta pikiran Yang terganggu Dimana Berbagai pemikiran Tidak saling berhubungan Secara logis Persepsi Dan perhatian Yang keliru Afek yang datar Atau Tidak sesuai Dan berbagai Gangguan Aktivitas motorik Yang bizar Jadi Disini Saya akan menjelaskan Apa sih Gangguan psikotik itu Gangguan psikotik Adalah Kondisi mental Yang ditandai Oleh disintegrasi Fungsi kepribadian Sehingga Pasien Mengalami Gangguan Dalam Kemampuan Realitasnya Dimana Disini Terjadi Perubahan Prilaku Gangguan Proses pikir Perasaan Dan emosi Sehingga Mengembangkan Waham Dan juga Halusinasi Jadi Secara Garis umum Sizofrenia Ini Dia akan Melibatkan Pemisahan Dengan Realitas Dimana Terdapat ciri-ciri Seperti Delusi Halusinasi Pikiran Yang tidak Logis Bicara Tidak Teratur Atau Kacau Perilaku Aneh Dan Simptom Negatif Seperti Adanya Emosi Yang datar Atau Tumpul Serta Penarikan Diri Dari Lingkungan Nah Biasanya Penyakit Ini Akan Sering Muncul Pada Awal Usia 20 Tahun Hingga Usia Parubaya Sehingga Banyak Orang Dengan Penyakit Ini Akan Mengurangi Produktivitas Kehidupan Secara Mendadak Jadi Memang Penyakit Ini Ketika Mungkin Pada Masa Anak Anak Atau Masa Remaja Dia Akan Biasa Biasa Aja Seperti Anak Pada Umumnya Tapi Pada Awal Usia 20 Tahun Dia Bisa Langsung Memunculkan Gejala Gejala Sizofrenia Dan Ini Biasanya Banyak Terjadi Ketika Pasien Pasien Yang Memang Sudah Mulai Beranjak Dewasa Ataupun Remaja Yang Tiba-tiba Kok Tidak Ada Sakit Atau Apa Tiba-tiba Langsung Dilarikan Ke Rumah Sek Ketua Ataupun Sebagainya Next Nah Disini Ada Penyebab Terjadinya Sizofrenia Secara Penelitian Sebenarnya Penyebab Sizofrenia Ini Masih Belum Diketahui Dengan Pasti Namun Demikian Sizofrenia Diduga Melibatkan Kelainan Otak Yang Dikombinasikan Dengan Pengaruh Psikologis Sosial Dan Lingkungan Sehingga Ketika Kita Berbicara Tentang Sizofrenia Sebenarnya Ada Tiga Faktor Penyebab Kenapa Sizofrenia Itu Terjadi Yang Pertama Adalah Biologis Dimana Terjadi Disfungsi Pada Area Otak Tertentu Juga Alkohol Nah Disini Memang Kenapa Kita Tidak Dibolehkan Untuk Sembarangan Mengkonsumsi Obat Ataupun Terlalu Kecanduan Alkohol Karena Memang Salah Satu Dampaknya Adalah Akan Rentan Terhadap Penyakit Sizofrenia Selanjutnya Adalah Faktor Psikologis Nah Disini Adanya Kurang Problem Solving Kemudian Defend Mekanis Yang Salah Atau Rentanan Psikologis Yang Lainnya Nah Disini Psikologis Ini Biasanya Ada Karakteristik Orang-orang Yang Memang Sudah Rentan Secara Psikologis Dimana Seperti Dia Pola Asuh Dari Orang Tua Ataupun Memang Tidak Pernah Diajarkan Cara Problem Solving Baik Atau Defend Mekanisme Yang Baik Ataupun Dia Memang Sering Menarik Diri Dari Lingkungan Nah Yang Ketiga Adalah Sosial Nah Kita Memang Ketika Berbicara Sizofrenia Ada Faktor-faktor Sosial Yang Menjadi Faktor Kenapa Sizofrenia Ini Muncul Dan Juga Semakin Berkembang Di Individu Yang Memang Banyaknya Faktor Lingkungan Seperti Perceraian PHP Kegagalan Dalam Akademik Ataupun Yang Sebagainya Mungkin Teman-teman Pernah Melihat Ada Seseorang Yang Memang Hanya Karena Dimarahi Guru Ataupun Hanya Karena Putus Cinta Ataupun Hanya Karena Masalah Sepele Tiba-tiba Dia Halusinasi Atau Tiba-tiba Dia Delusi Ataupun Tiba-tiba Dia Apa Namanya Masuk Rumah Sakit Jiwa Nah Sebenarnya Itu Bukan Hanya Karena Masalah Sepele Tapi Memang Individu Itu Dia Memiliki Kerentanan Baik Dari Psikologis Ataupun Biologis Nah Dalam Genetik Ini Sebenarnya Bukan Dilihat Dilihat Dari Apakah Orang Tuanya Dia Punya Sizofrenia Ataupun Kakeknya Lihat Sizofrenia Bukan Hanya Itu Tapi Kalau Misalnya Nih Orang Tuanya Dia Ada Kayak Gangguan Kecemasan Atau Obsesif Kompulsif Ataupun Memang Di Atas-atas Generasi Sebelumnya Itu Dia Memang Ada Gangguan Psikologis Nah Bukan Hanya Sizofrenia Dan Itu Bisa Secara Apa Genetiknya Seperti Itu Selanjutnya Nah Disini Ada Kriteria Dimana Kita Tahu Orang Itu Apakah Dia Sizofrenia Atau Tidak Nah Disini Ada Kriteria Apabila Dia Memenuhi Satu Gejala Di Bawah Ini Yang Pertama Adanya Isi Pikiran Dia Sendiri Yang Berulang Atau Gemah Dalam Kepalanya Jadi Biasanya Dia Ada Pemikiran Pemikiran Dimana Kayak Dia Sudah Hidup Dengan Pikirannya Sendiri Jadi Ada Pikiran Pikiran Entah Itu Bisikan Ataupun Apa Namanya Perkataan Perkataan Yang Dia Yakini Sendiri Dan Tidak Sesuai Dengan Realita Yang Kedua Adalah Waham Tentang Diri Yang Dikendalikan Oleh Suatu Kekuatan Tertentu Dari Luar Nah Biasanya Ini Yang Paling Banyak Bisa Kita Deteksi Dimana Kayak Ada Orang Yang Menganggap Dirinya Adalah Nabi Ada Orang Yang Menganggap Dirinya Adalah Keturunan Rasul Atau Mungkin Adalah Menganggap Dirinya Tuhan Ataupun Wali Songo Dan Sebagainya Itu Biasanya Waham Kebesaran Mungkin Ada Waham Yang Merasa Dirinya Sudah Meninggal Atau Dirinya Adalah Roh Dan Sebagainya Nah Disini Waham Juga Itu Banyak Kategorinya Yang Ketiga Adalah Halusinasi Audiotoric Dimana Disini Pada Orang-orang Yang Sizofrenia Ini Dia Pasti Bakal Mendengar Bisikan Bisikan Berupa Ajakan Berupa Perkataan Berupa Pokoknya Dia Kayak Ada Suara Yang Menggema Dalam Pikiran Dia Seperti Itu Jadi Bisa Jadi Awal-awalnya Itu Seperti Kayak Teman-teman Mungkin Mendengar Kayak Berdengung Gitu Di Pasien Sizofrenia Itu Pasti Bakal Sering Banget Berdengung Di Telinganya Kemudian Lama-lama Akan Menjadi Suatu Bisikan Ataupun Ada Yang Seperti Yang Berbicara Dengan Dirinya Nah Yang Keempat Adalah Adanya Kekacauan Perilaku Dimana Dia Bakal Ketika Sizofrenia Ini Muncul Pasti Ada Taraf Sadar Yang Menurun Jadi Pasiennya Bakal Tidak Sadar Sehingga Adanya Kekacauan Perilaku Dimana Mereka Semakin Agresif Mungkin Seperti Kayak Memiliki Kekuatan Lebih Kayak Dipegang Orang Kayak Orang Keserupan Banget Gitu Bisa Bisa Namanya Bisa Mecahin Apa Bisa Mecihin Apa Ataupun Bisa Merusak Barang Ataupun Pokoknya Agresinya Sangat-sangat Besar Seperti Itu Selanjutnya Nah Disini Ada juga Kriteria Selanjutnya Dimana Kalau Yang Satu Itu Kalau Dia Memenuhi Salah Satu Dan Disini Minimal Dia Harus Memiliki Dua Kalau Misalnya Pada Pasiennya Itu Yang Pertama Adalah Memiliki Halusinasi Panca Indra Apa Saja Selain Dari Audiotorik Tadi Jadi Disini Kayak Mungkin Ada Penglihatan Ataupun Apa Nanya Pengecapan Ataupun Kayak Alat Prabah Pokoknya Empat Panca Indra Gitu Jadi Contohnya Kayak Dia Melihat Ada Orang Tapi Sebenarnya Gak Ada Gitu Kayak Melihat Kayak Ada Bayangan Bayangan Dan Sebagainya Terus Yang kedua Memiliki Arus Pikiran Yang Terputus Atau Mengalami Sisipan Jadi Kayak Penurunan Kesadaran Kemudian Adanya Penurunan Fungsi Kognitif Seperti Memori Ataupun Pola Pikir Dan Sebagainya Dimana Pada Pasien Ini Pasti Realitasnya Sudah Gak Ada Gitu Jadi Mereka Mungkin Tidak Mengingat Hari Ini Hari Apa Tanggal Berapa Kalau Ditanya Nama Ataupun Ditanya Alamatnya Mungkin Mereka Gak Tahu Dan Sebagainya Biasanya Seperti Itu Terus Kemudian Memiliki Gejala-gejala Negatif Seperti Sikap Apatif Bicaranya Jarang Respon Emosional Tumpul Atau Tidak Wajar Nah Ini Biasanya Terjadi Yang Sangat Terlihat Pada Pasien Dimana Mereka Itu Pasti Bakal Sangat Menarik Diri Terus Untuk Berbicara Pun Kayaknya Jarang Banget Kalau Enggak Ditanya Bahkan Mungkin Kalau Ditanya Atau Diajak Komunikasi Mereka Enggak Bakal Berbicara Dan Respon Emosinya Pasti Bahkan Berbeda Contohnya Ketika Kita Berbicara Tentang Hal Yang Lucu Mereka Malah Nangis Ataupun Kita Berbicara Hal Yang Sedih Mereka Malah Tertawa Ataupun Sebaliknya Jadi Respon Yang Diberikan Tidak Sesuai Nah Yang Terakhir Adalah Berlaku Katotonek Dimana Contohnya Berlaku Katotonek Ini Adalah Berlaku Yang Berulang Contohnya Ketika Mereka Sidofrenia Itu Kayak Mengumpulkan Barang-barang Ataupun Mereka Sering Melakukan Hal-hal Yang Terus Berulang Atau Perlaku Perlaku Yang Berulang Yang Menurut Mereka Itu Adalah Benar Padahal Itu Adalah Hal Yang Salah Boleh Di Next Nah Ini Catatan Buat Teman-teman Segala Kriteria Tadi Sebenarnya Hanya Ahli Profesional Seperti Dokter Psikiater Dan Psikolog Yang Dapat Memberikan Diagnosis Dan Tidak Dianjurkan Untuk Melakukan Self Diagnosis Jadi Kriteria Yang Tadi Adalah Sebenarnya Salah Satu Panduan Yang Memang Bisa Melihat Gejala-gejala Sizofrenia Namun Yang Bisa Memberikan Diagnosis Atau Yang Mengatakan Bahwa Dia Memang Benar-benar Sizofrenia Itu Hanya Oleh Ahli Ahli Profesional Dimana Yang Kriteria Tadi Teman-teman Bisa Menjadi Pengetahuan Sehingga Kalau Misalnya Ada Di lingkungan Ataupun Keluarga Orang-orang Yang Dikenal Mengalami Gejala-gejala Atau Kriteria Seperti Itu Teman-teman Bisa Menyarankan Untuk Pergi Ke Ahli Profesional Sehingga Dapat Diobati Ataupun Diberikan Penanganan Boleh Di Next Nah Sebenarnya Sizofrenia Itu Banyak Banyak Macamnya Jadi Ini Salah Satu Ada Empat Yang Memang Secara Garis Besar Menjadi Klasifikasi Bagi Dokter Ataupun Psikolog Jadi Ada Yang Namanya Sizofrenia Paranoid Jadi Aku Nggak Bakal Menjelaskan Secara Detail Tapi Akanku Jelaskan Ciri-ciri Perbedaannya Jadi Sizofrenia Paranoid Ini Dia Lebih Banyak Akan Waham Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Melihat Ada Orang Dengan Gangguan Jiwa Dimana Mereka Itu Sangat-sangat Suriga Banget Gitu Sangat-sangat Kayak Sensitif Banget Terus Apa Namanya Kayak Melihat Banget Pokoknya Mereka Curigaannya Banget Nah Itu Salah Satu Klasifikasi Sizofrenia Paranoid Dimana Mereka Itu Cenderung Pada Wahamnya Dia Merasa Bahwa Mereka Itu Mungkin Waham Kebesaran Seperti Nabi Ataupun Mereka Adalah Rasul Ataupun Mereka Itu Adalah Seseorang Yang Sudah Meninggal Tapi Dihidupkan Kembali Pokoknya Wahamnya Sangat Dititik Beratkan Disini Yang Kedua Adalah Sizofrenia Hebefrenik Nah Ini Salah Satu Sizofrenia Dimana Mereka Ini Berperilaku Seperti Anak Kecil Jadi Banyak Mungkin Ada Apa Namanya Orang-orang Dengan Gajungguan Sizofrenia Tapi Dia Itu Mungkin Usianya Sudah Dewasa Ataupun Sudah Apa Namanya Tua Sudah Dewasa Lanjut Tapi Mereka Itu Berperilaku Seperti Anak Kecil Soalnya Seperti Menangis Ataupun Kalau Mau Apa Harus Dibujuk Dulu Seperti Berdiam Diri Menarik Diri Kalau Dikasih Mungkin Mainan Mainan Ataupun Hal-hal Yang Lucu Itu Mereka Baru Merespon Biasanya Itu Adalah Sizofrenia Hebefrenik Karena Mereka Cenderung Seperti Anak Kecil Atau Kekanak Anakan Nah Yang Ketiga Adalah Sizofrenia Katatonik Biasanya Sizofrenia Ini Ciri-ciri Yang Paling Khas Adalah Mereka Itu Ada Suatu Perilaku Jadi Kayak Perilaku Perilaku Yang Kayak Sering Kejang Kejang Ataupun Kayak Mereka Itu Suka-suka Memainkan Tangannya Ataupun Kayak Apa Naya Menaik Naikan Bahunya Seperti Ada Kejang Kejang Dan Gejala Gejala Pada Perilaku Yang Terus-terus Berulang Itu Biasanya Ciri khasnya Pada Sizofrenia Katatonik Nah Yang Terakhir Adalah Sizofrenia Tak Terinci Nah Ini Kalau Misalnya Memang Dari Ciri-ciri Selain Dari Paranoid Bifrenik Ataupun Katatonik Biasanya Dimasukkan Sizofrenia Tak Terinci Jadi Ciri khasnya Itu Tidak Ada Yang Sama Memang Ada Ciri khasnya Masing-masing Selanjutnya Nah Disini Ada penanganan Yang memang Biasa Diberikan Oleh Pasien Dari Sizofrenia Dimana Yang utama Adalah Obat-obatan Karena Sizofrenia Adalah Merupakan Penyakit Yang memang Terdapat Kekacauan Pada Otak Jadi memang Harus Diberikan Obat-obatan Mungkin Teman-teman Akan Bertanya Obat-obatannya Sampai Sebagaimana Ada Yang Beredar Di Masyarakat Mereka Harus Benar-benar Minum Obat Terus Menerus Nah Itu Memang Benar Karena Kita Bisa Mengibaratkan Penyakit Sizofrenia Ini Seperti Penyakit Diabetes Melitus Jadi Kalau Misalnya Sizofrenia Tidak Rutin Obat Maka Gejala-gejala Dari Sizofrenia Itu akan Muncul Ketika Dia Diberikan Stres Sehingga Ketika Dia Keluar Dari rumah Sakit Itu bukan Berarti Dia sudah Sembuh Dari Sizofrenia Tapi Dia Dia Sudah Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungannya Sehingga Dibutuhkan Obat-obat Ataupun Kontrol Sehingga Supaya Dia Bisa Terus Produktif Dalam Kehidupannya Selanjutnya Adalah Psikososial Nah Disini Ada Supportive Terapi Terapi Kerja Terapi Kelompok Terapi Psikomotor Terapi Keluarga Terapi Lingkungan Dimana Memang Ketika Fungsi Fisiknya Seperti Otaknya Sudah Baik Terus Kesadarannya Sudah Mulai Pulih Memang Dibutuhkan Terapi Psikososial Sebab Ketika Pasien Kan Dia Tidak Mungkin Tinggal Terus Di Rumah Sakit Jiwa Sehingga Dia Dibutuhkan Pulang Ke Rumah Kemampuan Kemampuan Atau Keterampilan Keterampilan Ini Yang Nantinya Akan Dia Lakukan Di Rumah Seperti Ketika Dia Di Rumah Supaya Bisa Beradaptasi Dengan Keluarga Bisa Apa Namanya Lebih Produktif Bisa Nanti Ketika Mungkin Dia Ada Keterampilan Pekerjaan Dia Bisa Bekerja Untuk Menghidupi Kehidupannya Ketika Keluar Dari Rumah Sakit Nah Ini Juga Ada Salah Satu Terapi Yaitu Terapi Kejang Listrik Yang Mungkin Bisa Diberikan Kepada Pasien Sizofrenia Selanjutnya Nah Ini Adalah Indikasi Indikasi Apabila Individu Itu Perlu Dirujuk Rumah Sakit Yang Yang Pertama Adalah Apabila Dia Mulai Membahayakan Diri Dan Lingkungan Contohnya Ada Indikasi Dia Ingin Bunuh Diri Ataupun Ada Dia Indikasi Agresif Sehingga Dia Mungkin Tiba-tiba Kalau Ketemu Orang Malah Dipukul Ataupun Tiba-tiba Kalau Ketemu Orang Malah Berantem Dan Sebagainya Itu Kan Membahayakan Diri Dan Lingkungan Terus Yang Kedua Adanya Indikasi Bunuh Diri Nah Ini Juga Yang Sangat Sangat Perlu Karena Biasanya Indikasi Bunuh Diri Ini Didasarkan Oleh Halusinasi Audiotorik Jadi Semakin Tinggi Halusinasinya Maka Indikasi Dia Untuk Bunuh Diri Itu Semakin Tinggi Karena Bisa Jadi Ada Ajakan Ataupun Ada Dari Halusinasinya Yang Membuat Menyuruh Dia Untuk Melakukan Perilaku Tersebut Nah Yang Ketiga Adalah Putus Obat Atau Adanya Indikasi Penggunaan Naksa Nah Ini Juga Yang Penting Sebab Karena Cizofrenia Ini Adalah Salah Satu Bentuk Penyakit Dengan Gangguan Yang Disebabkan Ada Fungsi Otak Yang Bermasalah Ketika Obatnya Putus Maka Bisa Jadi Fungsi Otak Bakal Mengalami Kegangguan Ataupun Mengalami Gangguan Sehingga Dia Bakal Berpilih Laku Agresif Atau Gejala-gejala Yang Dulunya Hilang Bakal Muncul Lagi Ataupun Adanya Penggunaan Naksa Nah Ini Juga Salah Satu Faktor Sehingga Nanti Bakal Semakin Memburuk Keadaannya Nah Yang Terakhir Adalah Penurunan Kesadaran Secara Mutu Atau Kualitas Contohnya Apabila Individu Dia Mulai Ngompol Telanjang Di Tempat Umum Ataupun Lari-larian Sampai Hilang Kesadaran Itu Memang Harus Perlu Dirujuk Ke Rumah Sakit Nah Salah Satu Faktor Kenapa Individu Juga Boleh Dipulangkan Dari Rumah Sakit Jiwa Itu Adalah Keempat Ini Jadi Apabila Keempat Faktor Ini Sudah Dipenuhi Oleh Pasien Dari Rumah Sakit Jiwa Jadi Mereka Sudah Bisa Dipulangkan Selanjutnya Nah Hal-hal Yang Dibutuhkan Individu Siza Friendnya Saat Pulang Ke Rumah Nah Ini Yang Memang Perlu Kita Pahami Bahwa Karena Ketika Individu Yang Pulang Adalah Dia Kembali Pada Lingkungannya Jadi Ketika Dia Memang Pulang Ke Rumah Tapi Lingkungannya Tidak Mendukung Ataupun Dari Keluarganya Kurang Mendukung Atau Tidak Ada Dukungan Itu Dia Kembali Relapse Atau Dia Gejala Kembali Muncul Itu Sangat Mungkin Terjadi Apalagi Ketika Individu Itu Yang Pertama Dia Obat Obatannya Terputus Sehingga Banyak Dari Para Terapis Di Rumah Sakit Jiwa Itu Sangat Menitik Beratkan Pada Obat Obatan Jadi Terapi Obat Dimana Mereka Itu Harus Rutin Mengkonsumsi Obat Obat Jangan Sampai Putus Sebab Ketika Dia Putus Satu Hari Tidak Meminum Obat Nah Itu Seperti Kita Harus Mengulang Lagi Dari Awal Recover Lagi Dari Awal Sehingga Sehingga Disitu Kesulitannya Jadi Memang Ketika Individu Balik Rumah Diperlukan Adalah Orang Yang Dapat Mengontrol Obat Obatan Dari Pasien Siga Friend Nya Ini Yang Kedua Adalah Psikoterapi Atau Pengobatan Yang Komprehensif Termasuk Psikoterapi Pencengahan Kekambuhan Nah Ini Juga Yang Perlu Diperhatikan Bahwa Selain Memperbaiki Fisik Ataupun Otak Dimana Pasien Siga Friend Dibutuhkan Adalah Keterampilan Keterampilan Dimana Dibutuhkan Psikoterapi Yang Memang Dapat Diberikan Ketika Nanti Dia Pulang Itu Dia Bisa Fight Dengan Kehidupannya Ataupun Dengan Stressor Ataupun Dia Bisa Beradaptasi Kembali Pada Kehidupan Dia Ketika Sebelum Dia Sakit Yang Ketiga Yang Tidak Kala Penting Adalah Kondisi Keluarga Atau Kehidupan Yang Mendukung Nah Ini Juga Sangat Penting Sebab Kalau Misalnya Tidak Ada Dukungan Dari Keluarga Ataupun Tidak Ada Perhatian Seperti Keluarga Yang Mengontrol Atau Membimbing Kekambuhannya Itu Juga Bakal Semakin Tinggi Bagi Pasien Selanjutnya Adalah Masyarakat Yang Tidak Stigma Serta Kesiapan Masyarakat Untuk Menerima Individu Nah Ini Adalah Salah Satu Hal Yang Sangat Penting Juga Sebab Banyak Pasien Sizofrenia Yang Pulang Ke Rumah Itu Kembali Lagi Ke Rumah Sakit Jiwa Karena Masyarakat Yang Tidak Menerima Banyak Masyarakat Yang Memang Sudah Menstigma Bahwa Pasien Gangguan Jiwa Itu Harus Dihindari Atau Pasien Gangguan Jiwa Itu Tidak Boleh Tinggal Di lingkungan Mereka Takut Tertular Atau Sebagainya Sehingga Banyak Pasien Pasien Itu Yang Sebenarnya Mereka Sudah Pulih Ataupun Mereka Sudah Bisa Kembali Kepada Masyarakat Tapi Memilih Untuk Kembali Ke Rumah Sakit Jiwa Karena Mereka Merasa Mungkin Di rumah Sakit Jiwa Mereka Lebih Dihargai Seperti Memang Kesiapan Masyarakat Untuk Menerima Ini Juga Penting Sebab Perlunya Edukasi Dari Pihak Terkait Sebab Karena Kita Juga Harus Bisa Merangkul Mereka Karena Mereka Juga Masih Manusia Memang Perlu Kita Dampingi Perlu Kita Kontrol Dan Sebagainya Supaya Adanya Kesinambungan Antara Sosialnya Juga Selanjutnya Oke Sekian Penjelasan Dari Saya Dari Teman-teman Mungkin Banyak Pertanyaan Atau Hal Yang Mungkin Ingin Ditanyakan Saya Persilahkan Oke Thank you Banget Mbak Ines Seru Banget Ini Ngebahas Tentang Sizofrenia Aku Sambil Mengerjakan Sesuatu Sambil Nyimak Juga Seru Banget Teman-teman Ada yang Mau nanya Boleh Acungkan Tangan Nanti Bisa Open Mic Atau Misalnya Teman-teman Boleh Diketik Di kolom Chat Sambil Nunggu Teman-teman Yang lain Bertanya Mbak Ines Aku mau Nanya Dulu Dari Penjelasan Penjelasan Yang tadi Mbak Ines Sampaikan Berarti Sizofrenia Ini Mirip Seperti Dengan ODGJ Orang Dengan Gangguan Jiwa Itu Aku Punya Sepupu Bukan Sepupu Jadi Kayak Sepupu Sejatuhnya Jadi Kayak Mbak Ines Dimute Dulu deh Kayaknya Soalnya Feedback Suaraku Oke Jadi Aku Punya Sepupu Jadi Ayahku Punya Adik Berarti Om aku Nah Om aku Ini Punya Anak Dua Orang Memang Keluarganya Om aku Katakanlah Keluarga Yang Cukup Berantakan Jadi Om aku Selama Hidupnya Memang Bergantung Ke istrinya Yang Bekerja Jadi Om aku Pertama Kali Nikah Dia Tidak Bekerja Sama Sekali Kemudian Tanteku Meninggal Akhirnya Kalangkabut Ngurus Anaknya Nah Pas Anaknya Meninggal Akhirnya Anaknya Itu Diurus Sama Keluarga Kami Diurus Sama Keluarga Kami Jadi Dua Anaknya Diurus Kami Diurus Kuliahnya Terus Yang Cowoknya Juga Diurus Buat Pesantren Dan lain Sebagainya Nah Lambat Laun Yang kakak Pertama Oke lah Lulus kuliah Nah Terus Adik yang Keduanya Apa Anak yang Keduanya Ini Om aku Tidak Tau Apa-apa Kalau Misalnya Dengan Kondisi Anaknya Meskipun Kita Kayaknya Sering Ngasih Tau Anaknya Kondisinya Seperti Ini dan sebagainya Cuman Om aku Kurang Respon Mungkin Karena Dia Tidak Punya Teman Diskusi Karena Istrinya Meninggal Terus Dia Tidak Punya Pekerjaan Dan Karena Selama Ini Kerjanya Yang kerja Justru Istrinya Nah Kemudian Yang Mau Aku Tanyakan Adalah Si Sepupu Aku Dimasukin Pesantren Karena Keluarga Kami Keluarga Pesantren Semua Ketika Dimasukin Ke Pesantren Sepupu Aku Sholat Harusnya Misalnya Kita Empat Rakaat Atau Misalnya Tiga Rakaat Atau Dua Rakaat Itu Bisa Lima Sampai Sepuluh Rakaat Kata Dia Belum Selesai Sholat Oke Satu Terus Kalau Diajak Ngobrol Udah Mulai Nggak Nyambung Terus Akhirnya Ketika Diajak Ngobrol Nggak Nyambung Ada lagi Kondisi Kita Sering Menemukan Dia Lagi Ngomong Sendiri Sambil Ketawa Akhirnya Kan ada Something Happen Sama Sepupu Aku Ibuku Diskusi Sama Ayah Ini Kayaknya Anaknya Harus Kita Bawa Ke Dokter Karena Kita Waktu itu Belum Familiar Dengan Psikolog Jadi Kita Takunya Dokter Gangguan Jiwa Jadi Kayaknya Harus Dibawa Ke Dokter Nah Akhirnya Pas Dibawa Ke Rumah Sakit Pas Dibawa Ke Rumah Sakit Dan Dirujuk Ke Psikiatri Ternyata Memang Sepupu Aku Memiliki Gejala Bahwa Dia Mungkin Sizofrenia Karena Dulu Kami Gak Tau Itu Sizofrenia Tapi Kami Dulu Taunya Mungkin Kemungkinan Gila Karena Stres Kehilangan Ibu Ayahnya Enggak Mengurusin Sama Sekali Tiga Mungkin Tekanan Di Pesantren Kemudian Keempat Kakaknya Juga Enggak Peduli Sama Dia Yang Kelima Dia Kurang Kasih Sayang Karena Selama Ini Ketika Ibunya Tante Aku Masih Hidup Waktunya Habis Buat Bekerja Jadi Sepupu Aku Tidak Diurusin Sama Tante Aku Setelah Itu Akhirnya Keluarga Kami Nyerah Udah Enggak Sanggup Lagi Ngurusin Dua Sepupu Aku Ini Yang Pertama Karena Kakaknya Pernah Bikin Masalah Dia Suka Ngambil Ngambil Barang Terus Dia Balikin Lagi Ya Gitu Dia Suka Ngambil Ngambil Barang Yang Kedua Kami Udah Enggak Sanggup Dengan Kondisi Mental Dari Sepupu Aku Yang Cowok Ini Akhirnya Dikembalikan Lagi Ke Ayah Ketika Dikembalikan Lagi Ke Ayah Itu Ternyata Sepupu Aku Makin Menjadi Lari Teriak Teriak Mukul Banting Barang Dia Ajak Ngobrol Dan Sebagainya Dia Terus Bener Tadi Terus Sampai Konsumsi Obat Setelah Selesai Konsumsi Obat Udah Berapa Lama Ya Kira-kira Mungkin Sekarang Sudah Sekitar Lima Tahun Kita Tanya Itu Setiap Tahun Sering Kita Tanya Setiap Setiap Tahun Kayak Kalau Butuh Obat Pasti Kita Tanyain Cuman Kadang Om Aku Tidak Tidak Mau Respon Nah Yang Menarik Adalah Mbak Ida Jadi Sesepupu Aku Ini Setelah Keluar Dari Rumah Sakit Jiwa Karena Keluar Dari Rumah Sakit Jiwa Juga Kami Keluarga Besar Tidak Ada Yang Tau Kenapa Dia Bisa Keluar Dari Rumah Sakit Jiwa Padahal Belum Ada Diagnose Yang Membolehkan Dia Keluar Dari Rumah Sakit Jiwa Pertama Ngobrolnya Masih Sama Kalau Kejang Sebagian Sehingga Dia Terus Terus Ada Obat Obatan Nah Di Tahun Terakhir Satu Tahun Terakhir Ini Sepupu Aku Sudah Mulai Ada Perubahan Jadi Dia Kerja Bener Kerja Terus Aku Kan Nanya Emang Kerja Apa Bu Emang Dia Bisa Kerja Maksudnya Dalam Artian Takutnya Kalau Orang Yang Gak Paham Sepupu Aku Malah Dimanfaatin Makanya Aku Nanya Emang Bisa Kerja Maksudnya Kalau Misalnya Dapat Bos Yang Baik Barak Allah Tapi Kalau Misalnya Ternyata Gak Dapat Kalau Gak Dapat Bos Yang Baik Atau Misalnya Support Sistem Yang Gak Bagus Kan Si Sepupu Aku Ini Bisa Kena Bullying Dan Mentalnya Makin Dan Sebagainya Katanya Kerjanya Bagus Dia Terus Dia Kan Sering Konsumsi Obat Dia Sadar Untuk Pergi Ke Apa Ya Dia Sadar Untuk Pergi Ke Rumah Sakit Minta Obat Terus Sudah Kayak Gitu Dia Juga Sadar Tentang Uang Dan Kondisi Yang Ada Di Sekitarnya Jadi Sebelum Sebelumnya Dia Gak Kepo Jadi Dia Tuh Gak Apa Ya Bahkan Gak Tau Uang Gak Tau Jalan Tapi Sekarang Dia Tau Jalan Pulang Terus Kayak Gitu Dia Bekerja Dia Tau Kapan Minum Obat Kapan Dan Sebagainya Nah Pertanyaan Aku Dari Kisah Yang Panjang Tadi Ya Teman Teman Pertanyaan Aku Berapa Persen Sebetulnya Tingkat Kesembuhan Yang Bisa Terjadi Kepada Orang Yang Memiliki Sizofrenia Ini Apakah Kemungkinan 100% Akan Sembuh Atau Itu Hanya Filti Tergantung Lingkungannya Gitu Kalau Misalnya Mungkin Lingkungannya Bagus Dia Bisa Kalau Misalnya Lingkungannya Bagus Mungkin Ya Dia Tetap Berjalan Diabetes Diabetes Tidak Bisa Sembuh Tapi Kalau Kita Bisa Maintenance Resiko Kambuh Lagi Atau Resiko Makin Besar Sakitnya Enggak Pertanyaan Aku Adalah Seberapa Persen Tingkat Kurasi Dari Kesembuhan Orang Yang Memiliki Sizofrenia Ini Thank you Mbak Inas Oke Terima kasih Pertanyaannya Oke Jadi Untuk Pasien Sizofrenia Ini Untuk Kesembuhannya Bisa Sembuh Tapi Tidak Bisa 100% Seperti Itu Jadi Mungkin Ketika Dia sakit Dia mungkin 20% Jadi Ketika Diberikan Obat Dia mungkin Bisa 60% Atau 70% Tapi Tidak Bisa Sampai 100% Jadi Sehingga Makanya Kan Ada Perubahan Ketika Dia Diberikan Obat Ketika Dia Kontrol Ketika Dia Rutin Selama Berapa Tahun Ini Selalu Terus Berobat Disitu Ada Perubahan Sehingga Sekarang Dia Bisa Dijelaskan Adalah Orientasinya Jadi Orientasi Itu Ada Tiga Jadi Orientasi Orang Orientasi Waktu Dan Juga Orientasi Tempat Dimana Kalau Orang Sigafrani Dia Tidak Tahu Orang Kalau Misalnya Kita Ketemu Contohnya Aku Adalah Psikolog Ketika Aku Ketemu Kamu Tahu Saya Ini Psikolog Mungkin Dia Taunya Saya Adalah Temannya Atau Bagaimana Tapi Ketika Kita Ketemu Dengan Orang Yang Memang Orientasinya Sudah Bagus Oke Dia Bakal Tahu Oke Ini Adalah Orang Lebih Tua Dari Dia Ini Adalah Orang Seorang Dokter Ini Psikolog Atau Sebagainya Dia Bakal Tahu Kemudian Adalah Waktu Jadi Dia Bakal Tahu Ini Hari Apa Ini Tanggal Berapa Dia Harus Ngapain Aja Itu Sudah Tahu Jadi Memang Sudah Ada Perbaikan Dalam Fungsi Otaknya Dan Terakhir Adalah Tempat Dia Orientasi Tempatnya Sudah Bagus Dimana Dia Tahu Dia Sekarang Berada Di rumah Dia Berada Di Tempat Kerja Atau Di rumah Sakit Dan Lain Sebagainya Disitu Itu Diperlukan Oleh Bantuan Obat Supaya Dia Tahu Orientasinya Dan Yang Kedua Adalah Titik Kesadarannya Jadi Salah Satu Ciri-ciri Orang Dengan Sizofrenia Yang Sudah Berat Yang Butuh Pengobatan Adalah Dia Masih Denial Dia Tahu Contohnya Ketika Kita Tanyakan Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa Di rumah Sakit Jiwa Yang Memang Baru Banget Masuk Rumah Sakit Jiwa Kita Tanyakan Kamu Tahu Tahu Kenapa Kamu Dimasukin Kesini Mereka Tanya Aku Tahu Aku Tahu Apa Tiba Tiba Aku Dibawa Sama Orang Terus Suruh Masuk Kesini Tiba Tiba Aku Bangun Bangun Sudah Sampai Sini Padahal Aku Sakit Biasanya Mereka Masih Denial Tahapan Seperti Itu Tapi Ketika Mungkin Kita Bakal Tanya Lagi Kepada Pasien Yang Memang Sudah Tiga Bulan Atau Empat Bulan Ataupun Berbulan Di Rumah Sakit Jiwa Jawabannya Bakal Berbeda Pasti Dia Mengatakan Ya Saya Dibawa Karena Saya Sakit Jadi Dia Sudah Tahu Sakit Tapi Dia Tahu Pengobatannya Bagaimana Cara Mengobati Dia Masih Belum Tahu Jadi Ada Titik Kesadaran Yang Memang Sudah Semakin Meningkat Kalau Kita Sebagai Manusia Yang Normal Pada Umumnya Ini Adalah Salah Satu Tingkat Paling Tinggi Jadi Kita Kalau Kita Sakit Kita Tahu Sakit Kita Apa Obat Apa Apa Yang Harus Dilakukan Dimana Itu Namanya Salah Satunya Kesadaran Sejati Pada Orang Yang Normal Tapi Kalau Misalnya Pada Pasien Yang Sakit Jiwa Biasanya Tingkat Kesadarannya Itu Adalah Denial Jadi Mereka Masih Tingkat Kesadaran Yang Paling Bawah Seperti Itu Sehingga Ketika Sepupunya Tes Sifat Itu Tingkat Kesadarannya Sudah Tinggi Karena Dia Sudah Tahu Nih Kalau Misalnya Ada Gejala Atau Dia Mulai Menunjukkan Gejala Dia Pasti Bakal Berobat Dia Pasti Akan Check Up Rumah Sakit Nah Itu Salah Satu Bantuan Dari Obat Makanya Ketika Kita Berhadapan Dengan Pasien Gangguan Jiwa Aku Jelaskan Juga Si Jafren Ini Sebenarnya Sama Dengan Orang Gangguan Jiwa Atau ODGJ Gitu Jadi Sebenarnya Mereka Bisa Sembuh Tapi Tidak 100% Jadi Memang Ada Hal-hal Yang Memang Kerentanannya Bakal Bisa Relapse Lagi Sehingga Dibutuhkan Obat Duga Check Up Makanya Ketika Orang Dengan Gangguan Jiwa Ini Selalu Diingatkan Obatnya Diminum Gak Pasti Itu Pertanyaan Pertama Ketika Mereka Memari Relapse Ataupun Kamu Karena Hal Itu Yang Paling Utama Karena Ini Mengganggu Fungsi Otaknya Gitu Bahkan Nanti Pasti Ketika Dia Tidak Apa Namanya Memang Dia Ada Genetik Ataupun Dari Ada Stress Lingkungan Dan Juga Dia Putus Obat Itu Kemungkinannya Pasti Bakal Tinggi Seperti Itu Tes Sifat Oke Thank you Banget Mbak Inas Jadi Memang Sepupuku Masuk Kategorinya Tingkat Kesedaran Tinggi Karena Memang Dia Butuh Bantuan Obat Termasuk Lingkungannya Sudah Cukup Baik Yang Kami Khawatirkan Adalah Sekarang Om Aku Nggak Tahu Dimana Jadi Kadang Sepupuku Pulang Ke rumah Sendiri Sepupuku Yang Cewek Tadi Tadinya Kami Berencana Pengen Bawa Lagi Sepupuku Yang Cewek Ini Ke Rumah Buat Kita Urusin Cuman Ada Beberapa Pertimbangan Juga Karena Dia Makin Dewasa Kalau Dulu Masih Masih Kecil Kalau Sekarang Dia Jatuhnya Udah Dewasa Jadi Kita Agak Khawatir Juga Mbak Inas Kalau Misalnya Kayak Gini Sizofrenia Itu Tingkat Kesadaran Sepupuku Sudah Mulai Tinggi Kemungkinan Nggak Sih Kalau Dia Lepas Dari Obat Atau Mau Nggak Mau Seumur Hidupnya Akan Terus Sampai Obat Oke Teh Jadi Memang Pasien Sizofrenia Ini Seumur Hidup Bakal Minum Obat Jadi Seperti Penyakit Diabetes Dengan Hipertensi Jadi Kalau Diabetes Kan Dia Meminum Obat Supaya Mereka Menyeimbangkan Kadar Gula Jadi Kalau Apa Namanya Sizofrenia Ini Minum Obat Supaya Dia Itu Ada Satu Syaraf Yang Namanya Neotransmitter Di Otak Jadi Itu Supaya Nggak Rusak Jadi Supaya Apa Namanya Ketika Mereka Masuk Informasi Dalam Otak Itu Yang Disambungkan Oleh Neotransmitter Itu Tidak Salah Jadi Makanya Mereka Memang butuh Obat Sampai Sumer Hidup Walaupun Ketika Sekarang Minumnya Nggak Serutin Dulu Dan Dosisnya Mungkin Dikurangi Tapi Mereka Memang butuh Obat Ketika Mungkin Ketika Bisikan Bisikan Mulai Muncul Ataupun Ketika Wahamnya Mulai Muncul Seperti Itu Karena Sebenarnya Waham Dan Bisikan Ini Tetap Ada Dalam Individu Yang Sizofrenia Tapi Ketika Mereka Diberikan Obat Mereka Itu Bisa Mengendalikan Dari Pikiran Emosi Dan Perlakunya Sehingga Mereka Tidak Hilang Kesadaran Kalau Misalnya Memang Tidak Diberikan Obat Bisa Jadi Nanti Mereka Malah Apa Namanya Pikiran Perlaku Dan Semakin Agresif Gitu Jadi Hilang Kesadaran Makanya Memang Diperlukan Obat Untuk Pasien Ini Gitu Thank you Banget Mbak Inas Untuk Jawabannya Teman-teman Boleh Nanya Ini Udah Ada Bu Ajeng Ajeng Serius Nggak Mau Open Mic Ajeng Ajeng Kayak Mau Nanya Mbak Inas Soalnya Sebenarnya Udah Ada Di kolom Chat Atau Ibu Ajeng Nggak mau Open mic Aja Aku Open mic Cuma Mau nanya Yang itu Doang Yang Pertanyaan Aku Lain Belum Menyusun Kata-katanya Sekarang Kerja Yang tadi Sedaranya Apa Sifat Itu Gimana Caranya Lolos Waktu Interview Kerja Nah Kerjanya Bukan Kerja Kantoran Jangan Karena Dia Apa Dia Jadi Buruh-buruh Gitu Karena Dia Sekolahnya Nggak Selesaikan Gara-gara Udah Terdiagnosis Kalau Misalnya Dia Memang Ada Gejala Gangguan Jiwa Kayak Gitu Oh Gitu Jadi Jadi Tidak Pake Surat Interview Dan lain sebagain Jadi Sama lah Kalau Misalnya Pendidikan Menengah Kebawah Rata-rata Tidak terlalu Formal Untuk Cari kerja Yang penting Dia punya Kemauan Cari kerja Dan Itu pun Dia kerja Sama orang Yang udah Tahu Dia Seperti Apa Dan itu pun Sering kita Pantau Karena Kasian banget Karena Nggak ada yang Ngurus Semoga terjawab Yang aku pikir Nggak mau nanya Ternyata Nanyanya Kelas pupu aku Sama satu lagi Tadi kan Ngobrolin klepto Aku mau nanya Ke Kak Inas Kalau Klepto itu Emang Bisa jadi Efek dari Sakitnya itu Atau gimana Kan sebenarnya Banyak tuh Orang-orang yang Klepto gitu Dulu aku punya Temen Dia kaya banget Tapi dia suka Ngambilin Barang di kelas Gitu loh Apakah itu Juga sakit itu Atau sakit lainnya Gitu Kak Oke Makasih Kak Ajeng Atas pertanyaannya Nah Klepto itu Sebenarnya Bukan Masuk Gangguan Psikotik Karena dia Masih sadar Jadi Lebih pada Neurosis Jadi Gangguan Suatu gangguan Prilaku sih Sebenarnya Dia Orang-orang Dengan klepto itu Bukan karena Mereka kurang Atau Karena mereka Tidak ada Tapi ada Kekuasan tersendiri Ketika mereka Mengambil Barang orang Gitu Jadi ini Salah satu Memang Apa namanya Gangguan Prilaku Yang memang Perlu Diterapi Karena mungkin Ada Pemikiran yang Salah Ataupun Memang ada Persepsi yang Salah Di dalam otaknya Gitu Oke Yang lain dulu Dia nanya Nanti aku mau Nanya lagi Boleh ya Makasih Oke Sama-sama Oke Semoga terjawab Ya Teman-teman Mungkin ada yang Mau bertanya Mbak Ramathia Valen Sama Mbak Halisa Silahkan Kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan Tentang si Zofrenia Ini kayaknya ini Mungkin Ada di lingkungan kita Atau di sekitar-sekitar kita ya Kalau tadi sih Aku udah pertanyaan Karena ini kayak Relay banget itu Sama Apa yang ada Di keluarga besar Kayak gitu Yuk Ada yang mau bertanya Kak Teman-teman Halo Kak Ijin Kak Mau nanya Kak Boleh silahkan Valen Open camp ya Boleh Jadi gini Kak Sebelumnya Saya berasal Dari Kerinci Kak Kabupatennya Termasuk Kelosok juga Dan masih banyak Masyarakat yang Tidak tahu Kak Tentang Si Zofrenia Masih banyak Tentang Bagaimana Menghadapi orang Si Zofrenia Dan pertanyaan saya ini Kak Bagaimana Kita sebagai Warga negara yang baik Ini Kak Untuk Sedikit Sebagai Relawan gitu Untuk Mengedukasi Masyarakat Menyelangkan Stigma yang negatif Di lingkungan kita Kak Tentang Bagaimana Stigma Terhadap orang Kodi Gigi ini Atau Si Zofrenia ini Kak Ya Itu Tidak Berdampak pada Si penceritanya Sendiri Kak Tetapi juga Keluarga Pencerita Kena getah Kena getahnya Salah satunya Yang dikucilkan Di lingkungan Masyarakat Mungkin itu Pertanyaan saya Halo Oke Makasih Mas Valenodeo Jadi Memang Salah satu Dampak Yang Didapatkan Dari Pasien Yang mengalami Si Zofrenia Selain Memang Dari pasiennya Memang Dari keluarganya Jadi Dampak-dampaknya Biasanya Keluarganya Bakal Dikucilkan Ataupun Mungkin Jarang Bakal Sering Digunjing Dan sebagainya Memang Karena Masyarakat Banyak Stigma Untuk Orang Dengan Gangguan Seperti ini Apalagi Mereka Bakal Takut Ya Bakal Takut Tertular Ataupun Dekat-dekat Dengan Orang Yang Seperti Ini Nah Hal Apa sih Yang bisa Kita Lakukan Yang pertama Adalah Kita Mengedukasi Memang Tidak Mudah Tapi Memang Harus Di Pelan-pelan Ketika Ada orang Dengan Gangguan Seperti ini Sebenarnya Ketika Dia Di Lingkungan Mungkin Ketika Dia Di Jalanan Ataupun Dia Di Lagi Duduk Atau Sebagainya Pastinya Banyak Orang Yang Mengejek Dan Ada Orang Yang Malah Dilemparin Pakai Batu Pakai Apalah Sebenarnya Itu Ada Respon Dia Ketika Dia Diganggu Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Dengan Individu Mendekatnya Dengan Secara Baik-baik Pastinya Orang Orang Dengan Gangguan Ini Pasti Akan Merespon Dengan Baik Seperti Itu Tapi Persepsi Masyarakat Adalah Ketika Dekat Pasti Ngamuk Atau Sebagainya Memang Harus Ada Cara-cara Yang Memang Perlu Dilatih Untuk Masyarakat Ketika Ada Orang Dengan Gangguan Seperti Ini Baiknya Adalah Mengedukasi Dengan Dan Tidak Memlakukan Stigma Karena Ketika Masyarakat Terlalu Memberikan Stigma Pastinya Selain Apa Namanya Individu Yang memang Mengalami Gangguan Pasti Keluarganya Bakal Bisa Jadi Akan Semakin Depresi Atau Tertekan Dan Muncullah Lagi Gangguan Lain Untuk Keluarganya Karena Pasti Ini Salah Satu Aib Yang Membuat Mereka Malu Apalagi Ketika Keluarga Atau Masyarakat Tahu Pastinya Bakal Jadi Beban Sendiri Bagi Keluarga Yang Perlu Dilakukan Adalah Mengedukasi Masyarakat Jadi Bukannya Malah Mengucilkan Tapi Merangkul Karena Ini Salah Satu Faktor Juga Lingkungan Yang Menjadikan Individu Ini Dia Kembali Kambuh Atau Tidak Jadi Perlunya Keseimbangan Antara Berbagai Pihak Ataupun Sosial Sehingga Tidak Semakin Dikecilkan Dalam Masyarakat Seperti itu Mas Untuk Mas Valeno Ada pertanyaan Atau Masih Kurang Jelas Oke Makasih Kak Dan Saya Tertarik Terkait Sama Tentang Ini Apakah Ada Cara Atau Teknik Sendiri Untuk Mendekati Orang Dengan Gangguan ODGJ Ini Oke Kalau tips Dan cara Yang pastinya Kita harus Lihat dulu Kita lihat Situasi Dan kondisi Kalau misalnya Memang dia Dari Kambuhnya Lagi tinggi Kalau misalnya Biasanya Ada orang-orang Yang Kekambuhannya Itu Bisa jadi Dia menarik Diri Ataupun Bisa jadi Dia lagi Ada Agresinya Yang Diperhatikan Kalau misalnya Dia menarik Diri Akan lebih Mudah Ketika kita Datang Ngobrol Atau Kita Diberi Jarak Satu meter Dua meter Sambil Kita Sapa Supaya Dia Setidaknya Dia Mendengar Dan Melihat Kita Jadi Pendekatannya Bisa Lebih mudah Tapi Berbeda Ketika Orang Yang Memang Agresi Itu Pasti Bakal Sulit Dan Bakal Mungkin Bakal Mengelukai Diri Kita Jadi Memang Diperlukan Suatu Tindakan Seperti Mungkin Ada obat Penenang Dari dokter Atau Sebagainya Sebab Kalau Misalnya Sampai Melukai Diri Bakal Berbahaya Juga Bagi Dirinya Dan Lingkungan Jadi Kalau Untuk Orang Orang Yang Memang Sudah Agresi Ini Dibutuhkan Bukan Hanya Satu Orang Untuk Mendampingi Jadi Harus Banyak Orang Seperti Menghindarkan Dia Dari Benda Berbahaya Ataupun Menghindari Dia Ketika Dia Akan Melukai Orang Lain Atau Dirinya Seperti Itu Mas Apakah Ada Pertanyaan Lagi Sekarang Cukup Makasih Oke Thank you Malen Next Aduh Feedback lagi Soal Kuning Mbak Inas Next Ada pertanyaan Dari Ajeng Kayaknya Ajeng Mau open mic Open mic Open mic Apa nih Pertanyaannya Kenapa Selalu Disuruh Open mic Silahkan Tadi Jadi Sebaiknya Sebenarnya Untuk Pasien Yang Mengidap Ini Sebaiknya Itu Emang Deket Sama Keluarganya Dirawat Sama keluarganya Atau Lebih baik Sebenarnya Mereka Dirawat Di luar Di RSJ Itu Menurut Kainas Itu Kayak Gimana Itu yang Pertama Terus Yang Kedua Aku Punya Ua Gitu Jadi Dia Tuh Kayak Orang Aku Nanya Deh Schizofernia Ini Sama Demensia Itu Bedanya Apa Terus Aku Nanya Ini Ua Aku Jadi Dia Ini Sejak Dua tahun Ini Dua tahun Kebelakang Jadi Kayak Orang Ini Loh Kalau Misalnya Dulu Waktu Masih Umur Di bawah 50 Aku Ini Ini Kalau Punya Masalah Sama Orang Tuh Gak Pernah Ngomong Tapi Semenjak Udah Tua Jadi Kayak Jadi Kayak Ini Loh Berhalusinasi Jadi Dia Sakit Hati Sama Orang Terus Dia Halusinasi Jadi Orang Itu Ngelakuin Apa Dia Tapi Sebenernya Orang Itu Ngelakuin Apa Apa Jadi Kayak Bikin Scenario Sendiri Ya Orang Itu Pernah Nyakitin Beliau Tapi Sebenernya Bukan Itu Yang Cara Orang Nyakitin Tapi Pas Udah Tua Dia Udah Pikun Segala Macem Suka Ngomongin Orang Yang Orang Itu Nggak Ini Dia Termasuk Sakit Ini Atau Cuma Dimana Kak Terima kasih Oke Thank you Jeng Untuk Pertanyaannya Mbak Inas Boleh Dibantu Dijawab Ternyata Ajeng Lagi Rombongan Terima kasih Jeng Pertanyaannya Selamat Mbak Inas Oke Makasih Pertanyaannya Kajeng Jadi Memang Seperti yang Dijelaskan Kalau misalnya Ada Empat Faktor Yang Kenapa Individu Itu Harus Dimasukkan Ke RSJ Atau Boleh Keluar Ke RSJ Ataupun Bisa Dirawat Oleh Keluarga Yang Pertama Itu Yang Pasti Dia Tidak Membahayakan Diri Dan Lingkungan Kalau Misalnya Dia Mulai Membahayakan Diri Dan Lingkungan Ini Diwajibkan Itu Untuk Dirujuk Ke RSJ Yang Kedua Adanya Indikasi Bunuh Diri Nah Ini Juga Salah Satu Faktor Kenapa Individu Itu Dimasukkan Ke RSJ Karena Agresinya Sudah Mulai Tinggi Yang Ketiga Adalah Putus Obat Atau Adanya Indikasi Penggunaan Naksa Nah Ini Juga Karena Ketika Putus Obat Ini Biasanya Dia Bakal Kembali Ada Prilaku Yang Tidak Benar Ataupun Adanya Halusinasi Yang Tinggi Sehingga Dibutuhkan Apa Nanya Rujuk Ke rumah Sakit Supaya Dia Kembali Rujuk Mengkonsumsi Obat Dan Pemberian Terapi Terapi Yang Lain Serta Yang Terakhir Penurunan Kesadaran Secara Berkala Secara Mutu Atau Kualitas Nah Ini Biasanya Terjadi Pada Individu Yang Memang Sudah Mulai Kambuh Dan Hilang Kesadaran Itu Seperti Mulai Ngompol Telanjang Di Tempat Umum Dan Sebagainya Nah Empat Faktor Ini Adalah Salah Satu Faktor Yang Bisa Kita Lihat Apakah Dia Bisa Dirawat Oleh Keluarga Ataupun Dia Harus Dimasukkan Ke Rumah Sakit Seperti Itu Kalau Misalnya Empat Faktor Ini Tidak Memenuhi Ya Dia Bisa Pulang Tapi Kalau Empat Faktor Ini Salah Satunya Dia Contohnya Dia Masih Putus Obat Atau Misalnya Dia Masih Agresif Atau Membahayakan Lingkungan Ini Perlu Masih Harus Dirawat Di Rumah Sakit Seperti Itu Nah Untuk Pertanyaan Kedua Perbedaan Dimensia Dan Juga Sejafrenia Sebenarnya Ini Adalah Penyakit Yang Berbeda Tapi Memang Masih Gangguan Apa Namanya Psikologis Perbedaannya Adalah Kalau Dimensia Itu Memang Sering Terjadi Pada Usia Lanjut Jadi Memang Terjadi Pada Usia-usia Yang Sudah Tua Atau Penansia Dan Dimana Itu Terjadi Kesalahan Berpikir Bisa Jadi Ada Perusakan Dalam Memorinya Contohnya Ketika Dia Usia Sudah 50 Atau 80 Tahun Ke Atas Tiba-tiba Merasa Dia Masih Usia 20 Tahunan Atau Usia 30 Tahunan Ataupun Hal-hal Yang Dulunya Terjadi Dia Ceritakan Sekarang Tapi Tidak Seperti Kenyataannya Contohnya Ada Satu Kejadian Dia Cerita Kalau Apa Namanya Pasangannya Itu Sering Apa Namanya Sering Mainin Cewek Ataupun Sebagainya Tapi Ternyata Dia Yang Sering Mainin Cewek Pada Dulunya Ada Kesalahan Berpikir Ketika Usia Itu Jadi Ini Memang Salah Satu Penyakit Yang Terjadi Pada Penurunan Fungsi Kognisinya Seperti Memori Yang Sudah Salah Ataupun Memori Memori Yang Muncul Kembali Pada Lalu Dan Memang Salah Satu Indikasi Pada Orang Tua Kan Mereka Lebih Apa Namanya Memori Jangka Panjangnya Itu Lebih Baik Daripada Memori Jangka Pendeknya Contohnya Mereka Kita Baru Cerita Lima Menit Mereka Sudah Lupa Tapi Ketika Kita Tanya Gimana Pas Masa Mudanya Pasti Mereka Ingat Banget Seperti Itu Sama Demensia Kan UA Ini Punya Rasa Sakit Hati Dan Selalu Ingat Terus Bisa Kategorinya Sizofrenia Apa Demensia Mbak Inas Soalnya Satu hari Itu Dia bisa Menyerahin Hal yang Zaman Dulu Berkali-kali Dan Itu Setiap Ketemu Oke Mbak Ajeng Jadi Apa Nanya Perlu Digali Lagi Telah Lebih Lanjut Kalau Misalnya Memang Dia Kalau Dilihat Dari Kriteria Sizofrenia Kan Pasti Ada Indikasi Kayak Kekacauan Perilaku Adanya Halusinasi Dan Sebagainya Itu Kalau Misalnya Tidak Ada Berarti Bukan Sizofrenia Tapi Gangguan Yang Lain Dan Balik Lagi Demensia Ini Seperti Apa Ini Baru Self-Dianosis Belum Sampai Kepemeriksaan Lebih Lanjut Mungkin Saja Memang Ketika Tua Kan Pasti Ada Penurunan Fungsi Otak Jadi Cara Berpikir Sudah Turun Terus Memorinya Sudah Turun Dan Mungkin Kesalahan Persepsi Dan Sebagainya Untuk Memastikan Dia Demensi Atau Bukan Perlu Dipiksa Lagi Seperti Tapi Tapi Kalau Misalnya Kriterianya Seperti Dia Sudah Mulai Sering Lupa Ataupun Orientasinya Sudah Berbeda Seperti Waktu Ataupun Tempat Dan Sebagainya Itu Memang Harus Diksa Dulu Supaya Tahu Diagnosisnya Sebenarnya Apa Oke Aku Emang Sudah Ada Rencana Beriksa Tapi Menanya Dulu Oke Oke Thank you Banget Jeng Atas Pertanyaannya Nah Kita Masih Ada Waktu Teman-teman Sekitar 20 Menit Lagi Apakah Mbak Rahmatia Mau Bertanya Atau Misalnya Valen Ada Yang Ditanyain Lagi Boleh Loh Adakah Teman-teman Gak Ada Oke Sip Kalau Misalnya Dari Valen Mbak Rahmatia Sama Mbak Ajeng Gak Ada Yang Mau Ditanyain Mungkin Kita Akan Tutup Sesi Malam Hari Ini Lebih Cepat Kalian Mbak Inas Karena Kebetulan Memang Tadi Mbak Halisa Udah Live Duluan Dan Tadi Ada Mbak Rahmat Satu Lagi Tapi Udah Live Duluan Juga Oke Mbak Inas Untuk Menutup Diskusi Malam Hari Ini Boleh Mbak Inas Plossing Statement Gimana Cara Kita Supaya Sisi Sizofrenia Ini Dan Bagaimana Cara Kita Mengatasi Keluarga Atau Orang Terdekat Kita Yang Yang Kira-kira Memiliki Tanda-tanda Bahwa Dia Kemungkinan Adalah Sizofrenia Nah Itu Seperti Apa Mbak Inas Silahkan Oke Cara Kita Mengenali Sizofrenia Yang Pasti Sesuai Kriteria Tadi Dibutuhkan Mungkin Pengamatan Ataupun Observasi Yang Lebih Dalam Pada Individu Yang Memang Memiliki Gejala Seperti Dia Ada Halusinasi Auditorik Ada Delusi Ataupun Ada Waham Terus Ada Kekacauan Perlaku Seperti Itu Jadi Apabila Salah Satu Ini Memang Sering Diperlihatkan Atau Memang Memiliki Gejala Ada Kebaiknya Dirujuk Ke Ahli Profesional Supaya Diberikan Penanganan Lebih Lanjut Kemudian Terkait Keluarga Ada Baiknya Kita Sebagai Masyarakat Untuk Merangkul Dan Tidak Memberikan Stigma Apalagi Dengan Orang-orang Dengan Penyakit Gangguan Jiwa Yang Memang Dibutuhkan Dukungan Dukungan Dari Lingkungan Sekitar Supaya Mereka Lebih Produktif Dan Juga Bisa Fight Untuk Lebih Sembuh Dengan Penyakitnya Seperti itu Sekian Oke Thank you Bang Inas Boleh Di Mute Dulu Oke Terima kasih Mbak Inas Untuk Closing Statement Artinya Kita Sebagai Keluarga Sebagai Orang Terdekat Baik Itu Teman Ataupun Kerabat Dan lain Sebagainya Harus Menjadi Garda Terdepan Ketika Memiliki Saudara Atau Misalnya Orang Di Sekitar Kita Baik Tetangga Ataupun Yang Lainnya Untuk Dibantu Supaya Mereka Tidak Pertama Supaya Mereka Tidak Dikuji Oleh Lingkungan Kedua Kita Bisa Bantu Untuk Merujuk Ke Profesional Supaya Bisa Ditangani Dengan Lebih Cepat Karena Kalau Misalnya Kita Lambat Menangani Khawatirnya Nanti Akan Makin Parah Semoga Teman Teman Semuanya Sehat Secara Fisik Sehat Secara Mental Sejahtera Dalam Kondisi Mentalnya Juga Karena Ini Penting Banget Saya Selalu Bilang Berkali Kali Sebelum Kita Mau Nolong Orang Lain Pastikan Diri Kita Sudah Sehat Secara Mental Dulu Karena Kalau Misalnya Kita Sudah Sehat Secara Mental Kita Sudah Secara Fisik Baru Kita Bisa Menolong Orang Lain Jangan Sampai Kita Mati Matian Nolong Orang Lain Ternyata Kita Nolong Diri Kita Sendir Nah Ini Cukup Berbahaya Terima kasih Mbak Inas Untuk Waktunya Terima Kasih Valen Mbak Rahma Sama Ajeng Dan Ibu Lisa Untuk Malam Hari Ini Terima Kasih Untuk Diskusinya Semoga Apapun Yang Tadi Disampaikan Sama Mbak Inas Bisa Menjadi Manfaat Dan Ilmu Baru Buat Teman Teman Bagaimana Cara Teman Teman Menghadapi Orang Orang Sekitar Yang Memiliki Indikasi Penyakit Sizofrenia Sehat Semuanya Terima Kasih Saya Tutup Malam Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Hirobil Alamin Assalamualaikum Semuanya Bye Assalamualaikum Salam Teh Tidak foto Tidak 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 Cam Ngapain Foto Terima Tidak